hai oke bosku kembali lagi bersama channel nyoto tutorial jadi di video kali ini saya akan berbagi tips tutorial ya yaitu cara lock atau mengunci jaringan 4G di HP Android Oke seperti yang kalian ketahui bahwa di perangkat Android kita kebanyakan tipe jaringannya tidak bisa di lock atau terkenci ya Nah di sini saya contohkan seperti ini ya buka setelan pilih koneksi di sini pilih jaringan seluler Nah jika kalian menggunakan dua SIM ya pilih kartu SIM yang digunakan untuk internetan kemudian di sini klik mode jaringan di sini 4G LTE nya hanya ada pilihan sambung saja otomatis ya jadi tidak ada pilihan hanya 4G only jadi nantinya jaringan ini akan menyesuaikan dengan kekuatan jaringan yang ada di lokasi kalian masing-masing Nah di video kali ini saya akan berbagi cara agar jaringan 4G kalian ini bisa terkunci ya sehingga jaringannya tidak berubah-ubah namun cara ini ada kelebihan tapi juga ada kekurangannya ya bosku makanya jangan di skip video ini supaya kalian benar-benar paham dengan isi videonya Oke langsung aja ke pembahasan video pertama-tama kalian buka dulu aplikasi di playstore ya kemudian ketikan aja di pencarian force LTE only Nah di sini kalian klik download setelah terinstall kalian langsung aja buka aplikasinya nah tampilannya akan seperti ini ya bosku disini bisa berlaku pada jenis HP Android apapun ya dan disini ada pilihan kalian pilih aja sesuai versi Android kalian juga versi Android 11 ke atas kalian bisa pilih metode 2 dan untuk dibawah Android 11 kalian boleh pilih metode 1 nah kebetulan disini ini saya menggunakan HP dengan versi Android 11 ya disini saya akan pilih yang metode 2 Oke saya klik aja metode 2 nah kalian akan dibawa ke pon info ya dan di bagian sini pengaturan untuk merubah jaringannya ya yaitu untuk mengubah ke jaringan force only Oke disini kalian pilih setelan network tipe ini ya kemudian klik nah ini adalah settingan jaringan yang saat ini saya gunakan ya selanjutnya klik LTE only maka secara otomatis jaringan kalian akan memuat ulang dan akan langsung terkunci menjadi 4G LTE nah sebagai catatan buat kalian ya bosku ya jika disaat kalian masih mengunci jaringan kalian di 4G maka secara otomatis kalian tidak dapat menghubungi atau dihubungi melalui telepon dikarenakan jaringan kalian masih terkunci di 4G ya sehingga kalian bisa mengembalikan setelan jaringan kalian pada posisi semula ya dengan melakukan yang sebaliknya Oke jadi seperti itu bagaimana cara mengunci jaringan menjadi 4G ya sekian dulu videonya semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati